Halo guys, ketemu lagi bareng Tobel di channel Dancer Official. Selain memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik, smartphone keluaran terbaru juga memiliki berbagai keunggulan, mulai dari kinerja yang lebih responsif, pembaruan sistem operasi yang lebih lama, desain modern, teknologi terbaru, serta fitur keamanan yang lebih baik. Nah, di video kali ini, kita bakal kasih rekomendasi smartphone keluaran terbaru yang cocok untuk berbagai tipe pengguna. Nah, sebelum kita memasuki video rekomendasi yang pertama, kita kasih bampernya lewat dulu ya. Moga masih editor. Smartphone keluaran terbaru yang pertama adalah Tekno POVA 6. Smartphone 2 jutaan ini punya racikan yang pas. sehingga cocok untuk menangani berbagai jenis aktivitas, mulai dari gaming, streaming media sosial, hingga fotografi. Nah, untuk performanya, Tekno POVA 6 ini masih menggunakan prosesor yang sama dengan pendahulunya, yaitu Mediatek Helio G99, yang didukung oleh sistem Supercool POVA, untuk mengurangi panas pada saat bermain game. CPU Octa-Core tersebut dipadukan dengan 8 atau 12GB RAM dan penyimpanan internal 256GB. Kapasitas baterainya juga selalu jadi highlight dari POVA series. Tekno POVA 6 ini dibekali dengan baterai jumbo 6000 mAh dengan pengisian daya ultra 70W yang memiliki 3 mode pengisian, yaitu Low Temperature Charge, Smart Charge, atau Hyper Charge. Nah, untuk layarnya, sudah diupgrade ke panel jenis AMOLED dengan ukuran 6,78 inci beresolusi Full HD+, dengan maksimal reverse rate di 120Hz. Kameranya juga mengalami peningkatan dari seri sebelumnya, yaitu dengan 108MP, yang menggunakan teknologi 3x sensor zoom serta kamera depan 32MP, yang didukung dengan dual tone flash. Selain itu, Tekno POVA 6 ini juga dibekali dengan fitur-fitur keren lainnya seperti IP53, bypass charging, stereo speaker dengan Dolby Atmos, in-display fingerprint, infrared blaster, dan juga NFC. Next, di list kedua adalah Nubia. Nubia Neo 2 5G. Smartphone ini menawarkan performa yang lebih baik dibandingkan dengan POVA 6 di atas tadi ya. Berkat gaming prosesor Unisoc T826 yang dipadukan dengan 8GB RAM dan internal memori sebesar 256GB. Sementara, untuk pendinginannya, smartphone ini menggunakan multi-layer sistem yang cukup efisien nih, untuk membuang panas. Smartphone dengan Bionic Meka Design ini ditopang oleh baterai jumbo 6000 mAh dengan 33W fast charge yang membuat durasi bermain game jauh lebih lama. Pindah ke bagian layarnya, Nubia Neo 2 5G ini menggunakan panel IPS LCD 6,72 inci Full HD+, dengan Smart Adaptive Refresh Rate-nya hingga 120Hz. Next, ke kameranya. Smartphone ini mengandalkan 50MP Ultra Glare Camera yang ditemani dengan 1 buah kamera bonus. Untuk fitur kameranya, ada RAW Super, Night Mode yang bisa mengurangi noise pada kondisi low light, dan lanjut ke fitur-fitur top lainnya yaitu ada Dual Stereo Speaker, Ultra Game Space, dan juga NFC. Terima kasih telah menonton! Rekomendasi smartphone keluaran terbaru yang ketiga adalah Poco F6. Flagship Killer ini hadir dengan prosesor milik flagship yaitu Snapdragon 8S generasi ketiga yang diperkuat oleh Liquid Cool Technology. Untuk memorinya juga mantep nih, dengan 12GB RAM dan internal memory sebesar 5-12GB. Next, ke sektor fotografinya. Poco F6 ini menggunakan kamera utama beresolusi 50MP plus OIS dengan sensor Sony IMX882. Lanjut, ada lensa ultrawide 8MP dan kamera depan 20MP. Poco F6 ini juga mendukung perekaman video hingga 4K HDR10+, yang menawarkan detail yang sangat-sangat tinggi, serta rentan dinamis yang luar biasa. Luas. Untuk kualitas visualnya juga sangat memanjakan mata nih, berkat layarnya yang sudah AMOLED dengan resolusi 1,5K yang memiliki refresh rate hingga 120Hz dengan peak brightness hingga 2400 nits. Serta, dia sudah support dengan Dolby Vision dan HDR10+. Layar ini juga sudah diproteksi oleh Corning Gorilla Glass Victus yang tahan terhadap jatuh dan juga goresan. Pada bagian dayanya, Poco F6 ini ditopang oleh baterai 5000 mAh dengan 90W turbo charging yang diklaim bisa mengisi daya dari 10% ke 100% dalam waktu 35 menit aja. Poco F6 ini juga dilengkapi dengan banyak fitur keren, yaitu infrared blaster dan juga sudah tersertifikasi IP64, fingerprint display dan juga NFC. Next ke smartphone keluaran terbaru yang keempat adalah Realme GT 6. Smartphone ini bersaing ketat dengan Poco F6 di atas tadi, dan juga dia menggunakan chipset Snapdragon 8S generasi ketiga dan menawarkan performa kelas flagship di harga mid-range. Realme GT 6 ini juga dibekali dengan fitur game power tuning untuk menyempurnakan CPU dan juga GPU-nya, sehingga game akan berjalan lebih stabil, serta dengan fps yang tinggi juga. Sementara, untuk RAM-nya ditanamkan dengan 12GB plus 12GB extern RAM dan internal memory selesai 256GB. Untuk layarnya, dia menggunakan panel OLED LTPO seluas 6,78 inci dengan resolusi tinggi hingga 1,5K dan memiliki maksimal reverse rate di 120Hz, dengan kedalaman warna hingga 10 bit dan dukungan HDR10 Plus dan Dolby Vision. Yang paling keren, ternyata smartphone ini memiliki tingkat kecerahan layar yang mencapai 6.000 nits. Bahkan di websitenya, Realme pun mengklaim dan menulis bahwa layar smartphone flagship tercerah di dunia ya HP ini. Beralih ke kameranya, Realme GT 6 ini mengandalkan kamera utama sebesar 50MP dengan sensor Sony, lalu ada kamera telephoto 50MP serta kamera ultrawide 8MP. Sedangkan, untuk kamera depannya memiliki resolusi di 32MP. Next, ke bagian dayanya, smartphone ini ditopang oleh baterai cukup besar dengan 5.500 mAh dan mendukung pengisian cepat 120W fast charging. Realme GT 6 ini juga dilengkapi dengan sertifikasi IP65, stereo speaker, in-display fingerprint, infrared blaster, dan juga 360 derajat NFC. Rekomendasi smartphone keluaran terbaru yang kelima adalah Asus Zenfone 11 Ultra. Asus coba putar haluan dengan merilis Zenfone 11 Ultra ini dengan dimensi yang tidak lagi ringkas seperti pendahulunya. Smartphone ini menggunakan layar berukuran 6,78 inci dengan resolusi Full HD+, dan memiliki panel berjenis LTPO AMOLED dengan maksimal refresh rate di 144Hz dan peak brightness di 25.500 unit dan sudah dilindungi oleh Corning Gorilla Glass Victus 2. Asus Zenfone 11 Ultra ini ditenagai oleh chipset Qualcomm Snapdragon 8 generasi ketiga yang dengan mudah menangani tugas sehari-hari, bahkan dihajar dengan game-game yang berat sekalipun. Chipset flagship ini dikombinasikan dengan 16GB RAM dan internal memory sebesar 5-12GB. Nah, untuk kebutuhan fotografi dan juga videografinya, Asus Zenfone 11 Ultra ini dibekali dengan kamera 50MP OIS dengan sensor Sony IMX890 yang didukung teknologi 6x Hybrid Gimbal Stabilizer dan 2x Zoom. Untuk kamera selanjutnya, berjenis telephoto 32MP OIS dengan 3x Optical Zoom dan kamera ultrawide 13MP. Sedangkan, untuk kamera depannya beresolusi 32MP. Asus Zenfone 11 Ultra ini juga hadir dengan sejumlah fitur-fitur menarik lainnya yaitu 65W Hyper Charge, Wireless Charging 15W, Dual Stereo Speaker, IP Rating 68, dan NFC. Rekomendasi smartphone keluaran terbaru berikutnya adalah Vivo X100. Vivo X-series ini dikenal dengan sebagai smartphone yang memiliki kemampuan kamera yang mumpuni dan untuk kebutuhan fotografi maupun videografi. Vivo X100 ini mengadopsi teknologi dari produsen lensa ZEIS yang berperan pada kalibrasi warna dan lapisan coating untuk meminimalkan flare pada hasil kameranya. Untuk konfigurasi kameranya, terdiri dari kamera utama 50MP OIS yang ditanamkan dengan sensor Sony IMX 920, lalu ada ZEIS telephoto kamera dengan 3x optical zoom plus OIS dan kamera ultrawide 50MP dengan autofocus. Sementara untuk kamera depannya beresolusi di 32MP. Vivo X100 ini dan Vivo X100 Pro menjadi dua smartphone pertama di dunia yang mengusung chipset flagship Mediatek Dimensity 9300. Vivo X100 ini dijual hanya dalam satu varian yaitu dengan RAM 12GB dan penyimpanan internal berkapasitas 256GB. Next, soal display-nya, Vivo X100 ini hadir dengan layar LTPO AMOLED 1 milan warna berukuran di 6,78 inci dengan resolusi 1,5K yang memiliki refresh rate sebesar 120Hz serta tingkat kecerahan hingga 3000 nit. Untuk baterainya cukup awet dengan kapasitas 5000 mAh yang ditunjang dengan fast charging 120W yang dapat mengisi baterai dari 0 ke 100 hanya dalam waktu 25 menit aja. Next, fitur-fitur top lainnya yaitu terdapat infrared blaster in display fingerprint dan juga NFC. Rekomendasi smartphone keluaran terbaru yang terakhir adalah Infinix GT20 Pro. Selling point utama dari smartphone ini tentu aja di spesifikasinya. Menggunakan chipset Mediatek Dimensity 8200 Ultimate yang super kenceng, yang melibas game-game berat seperti Genshin Impact dengan lancar. Next, untuk RAM-nya sendiri, berkapasitas di 12GB plus ada tambahan 12GB RAM virtual dan penyimpanan internal 256GB. Spek layarnya juga cakep dengan panel AMOLED 1 miliar warna yang memiliki ukuran 6,78 inci dengan resolusi Full HD Plus juga dengan maksimal refresh rate di 144Hz dan peak brightness hingga 1300 nits. Meski HP ini merupakan smartphone gaming, kameranya juga sangat bisa untuk diandalkan dengan kamera utama di 108MP yang sudah dibekali dengan fitur OIS serta dia sudah bisa merekam video hingga 4K pada kecepatan 60fps. Beralih ke bagian dayanya, Infinix GT20 Pro ini ditopang oleh baterai 5000 mAh dengan 45W hypercharge dan mendukung pengisian bypass charging. Next, untuk fitur-fitur menarik lainnya yaitu adanya in-display fingerprint, dual stereo speaker, mode e-sport, infrared blaster, IP rating 53, dan juga NFC. Nah, sekian adalah rekomendasi kali ini. semoga bermanfaat bagi kalian yang lagi mau nyari-nyari HP yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Jangan lupa sub-break dan juga tekan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan notifikasi dari kami. Dansel, pusat HP dan juga laptop. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!